Sebanyak 212 mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia mengunjungi ke upaten Lembata. Kelompok terbang terakhir mahasiswa ini tiba di Bandara Unupito Lewoleba pada selasa 1 Oktober 2024 pagi. Kunjungan mahasiswa ini merupakan implementasi dari program magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB dan Magang Muda Berkarya Kedolatan Pangan atau MBKP yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata Apolonaris Mayang mengatakan MSIB dan MBKP merupakan program yang dirancang khusus untuk mengembangkan potensi mahasiswa dan menjawab berbagai isu dan masalah sosial melalui penekatan kebudayaan serta pengembangan kedolatan pangan di Indonesia. Sebagai kabupaten tujuan program ini, Lembata menurut Apolonaris memiliki keragaman pangan lokal yang dapat dikembangkan dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Hasil yang tidak dicapai adalah bagaimana mahasiswa ini bisa-bisah mendesain pangkalan data yang ada di desa. Jadi mereka akan mengidentifikasi seluruh pengembangan kebudayaan yang ada di desa lebih fokus lagi kepada soal pangan yang ada di desa. Ini satu upaya untuk menghidupkan pangan lokal di daerah, khususnya di Kabupaten Lembata. Para mahasiswa ini akan disebar ke 29 desa yang tersebar di 9 kejabatan di Kabupaten Lembata. Apolonaris berharap para mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial masyarakat setempat, menyelami berbagai persoalan dan dapat memberikan solusi melalui kajian dan riset sebagai sumbangan pembangunan untuk Kabupaten Lembata. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT